Jadi ada pertanyaan dari teman-teman kita di upgraded ini, channel ini, pertanyaannya dari ini ya Dion Prayoga 7169 Aku ingin iklan beberapa kali, udah masuk ke WA juga dan lumayan Tapi anehnya gak sampai closing karena kesannya konsumen yang klik kayak bot 7 dari 10 konsumen itu percakapannya gak tuntas Jadi mereka udah masuk dan nanya-nanya beberapa menit berlalu mereka hilang Dan di full-up lagi itu mereka cuma lihat doang Gak bakal bales sekali, berasa digacah sama Facebook Oke, jadi mungkin teman-teman disini yang pernah beriklan juga mengalaminya ya Kenapa? Kalau misalkan kita udah iklan banyak nih WA yang masuk Tapi kok WA-nya kayak gak jelas semua gitu Itu yang salah dimana mas ya Jadi kita akan membahas topik tersebut teman-teman kenapa udah banyak WA tapi gak terjadi closing Tapi sebelum itu kembali lagi bersama saya Sio Andreas dari upgraded.id Dan hari ini kita akan sama-sama belajar tentang kenapa sudah banyak yang WA tapi tidak ada closing Jadi langsung aja saya masuk ke layar laptop saya teman-teman untuk lebih memudahkan teman-teman ya Jadi seperti yang kita tahu teman-teman bahwa kalau kita misalkan ingin jualan gitu kan Itu kan ya tentangannya banyak ya Karena tadi ada yang komen gitu kan Ya banyak juga belum lagi kalau misalkan WA WA kadang gak bales Kalau bales pun kadang belum terjadi closing Closing pun kalau misalkan CUD kadang barangnya dikirim bisa retur dan lain-lain Jadi banyak gitu Alurnya panjang ya tapi kita bahas disini dulu Kenapa kalau misalkan kita banyaknya WA masuk tapi gak terjadi closing ya Jadi kalau saya teman-teman itu soal membaginya menjadi dua Faktor eksternal sama faktor internal Eksternal itu apa? Teman-teman bisa lihat Apakah prospeknya ini berkualitas atau enggak Nah gimana caranya kita tahu prospek yang kita dapatkan itu berkualitas atau enggak Sebenarnya ini agak sulit ngomongnya Cuma cara untuk mengakalinya atau cara yang biasanya saya coba adalah Saya lihat placement iklan kita Kebanyakan di Facebook atau di Instagram Sebagai contoh misalkan Ini contohnya ya Jadi kalau kita lihat disini Bentar Kalau saya ambil maksimum aja kali ya Karena ini datanya gak terlalu banyak Jadi coba saya lihat Coba teman-teman lihat disini ya Jadi kalau teman-teman lihat dari iklan ini Itu kan dominan distribusinya di Facebook kan Ini kan Facebook feed nih Dapat spend 1,3 Sementara kalau Instagram Ya Instagram feed itu cuma dapat spend 150 ribu Oh sorry Instagram feed itu 150 ribu Kalau Facebook feed itu 1,3 Oke Dan kalau teman-teman lihat Kenapa ya mas Kok bisa seperti ini Oke kok bisa Facebook itu lebih Memberikan distribusi budgetnya ke Facebook Daripada Instagram Padahal katakanlah kalau misalkan kita mau Instagram nih Mengingat kita udah coba di Facebook Tapi kok hasilnya jelek banget gitu Responnya jelek banget sedikit banget ya Nah Facebook teman-teman itu sebenarnya kan juga robot Dalam arti dia akan mendistribusikan iklan kita Yang menurut dia bagus Jadi kalau menurut dia bagus di Facebook Ya dia akan kasih budgetnya ke Facebook Padahal belum tentu Dalam arti ya kita udah coba oke Facebook Tapi pas kita coba kok leadsnya jelek banget ya Nah gimana mas caranya mengakali gitu Caranya adalah teman-teman waktu buat campaign Itu dimatiin aja Facebooknya Jadi misalkan teman-teman buat apa Misalkan leads ya WANI misalkan teman-teman ada landing page gitu kan Pakai leads Terus teman-teman Kalau misalkan dirasa listnya kok jelek banget gitu kan ya Nah teman-teman disini placementnya dimatiin aja Jadi placementnya itu dibuat Instagram only gitu Biasanya kalau saya sih mobile ya Mobile terus saya Instagram only Jadi Facebook itu saya matikan Kenapa? Karena kalau Facebook gak kita matikan Takutnya nanti budgetnya akan dilemparin ke Facebook lagi Jadi kan sayang apalagi kalau misalkan teman-teman merasa Kayak apa Kualitas audiensnya itu jelek Jadi lebih bagus teman-teman bisa coba dimatiin Facebooknya Coba nyalain Instagram only Cuman belum tentu Facebook itu jelek ya Dalam arti Apa beberapa industri itu Facebook juga bisa bagus Jadi kembali lagi ke harga produknya juga Ke penawarannya ya Yang kedua selain itu ya Selain dari placement Teman-teman juga bisa lihat dari kreatif iklan teman-teman Atau penawaran yang teman-teman berikan Karena kreatif iklan dan penawaran itu kan Akan menarik market-market tertentu kan Jadi kalau teman-teman merasa kayak Oh kok listnya gak berkualitas ya Listnya jelek banget ya Coba dilihat Dari placementnya Dari kreatifnya Dari penawarannya Ya Itu teman-teman juga bisa perhatikan Dan itu dari faktor eksternal Sementara kalau faktor internal itu apa? Banyak Kayak cara closing teman-teman Follow up teman-teman Cara teman-teman handle pembeli Ya cara CSnya itu nanganinya gimana List building sama CRMnya Apakah ada atau enggak Pemahaman produk teman-teman Produk nulisnya Itu teman-teman harus perhatikan Jadi bukan hanya Kalau teman-teman ingin melakukan closing Atau teman-teman merasa kayak WA-nya sedikit Itu bukan dari lihat eksternalnya Jadi WA-nya banyak masuk Tapi closingnya sedikit Itu bukan lihat dari eksternalnya Bukan dari iklannya Tapi teman-teman juga harus lihat Dari internal teman-teman Beberapa perhatikan hal-hal ini Ya Dan ini kita udah bahas Lebih detail ya Terkait cara closing sama follow up Tapi untuk pengingatnya Buat teman-teman Yang pertama Kalau teman-teman closing Itu pastikan memberikan dua pilihan Atau berbinding Jadi jangan pernah tanya Kakak mau transfer kapan Tapi teman-teman bisa tanya ini Kakak mau transfer siang atau sore Agar apa? Agar konsumennya lebih Punya pilihan ya Karena kalau misalkan kita tanya Kakak mau transfer kapan Biasanya kan bingung gitu kan Aduh kapan ya Yaudah nanti kapan-kapan lah ya Akhirnya gak jadi closing Tapi kalau teman-teman tanya Siang atau sore Itu kan mengarahkan mereka Untuk segera melakukan tindakan Nanti itu siang atau sore Ya Dan semakin lama semakin mengerucut Kalau dia jawab sore Langsung tembak lagi juga Sorenya kira-kira rencana jam 3 atau jam 5 Kak Nah kalau misalkan teman-teman ingin memberikan Kayak alasan gitu kan Sehingga Apa Orang itu cepat transfer Teman-teman bisa memberikan kayak scarcity gitu Misalkan Kalau misalkan Sebelum jam 3 Kita bisa ikutkan pengiriman hari ini Kak Nah contohnya seperti itu Tapi ingat jangan bohong ya Dalam arti kita membuat scarcity kayak gitu Pas orang transfer Misalkan Oh ya Yaudah saya transfer sekarang Tapi barangnya gak dikirim sekarang Ya Mereka juga bisa kecewa Ya Yang kedua Kalau teman-teman follow up Itu silahkan teman-teman maksimal itu 2x 24 jam ya Jadi kalau teman-teman Misalkan hari ini Hari Senin Dia tanya Hari Selasa atau Arab Hari Senin dia tanya nih Terus gak dia bales Oke kita udah kirimkan kayak pras list Kita udah jawab Tapi gak dia bales Nah Selasa atau Arab Kamu harus juga udah tanyain Di follow up Jadi gak lanjuti Ya Jadi jangan pernah tanya follow up Apakah tertarik atau enggak Tapi bisa ditanyakan nih Yang lebih spesifik Dan berikan 2 pilihan Untuk dilantutnya Rencana mau coba varian coklat Atau vanilla dulu Contohnya seperti ini Ya Jadi teman-teman juga bisa Melakukan follow up Dan Kesalahan dari saya Kalau teman-teman udah lakukan Closing dan follow up Teman-teman harus men-trackingnya Contohnya kayak gini Ya Jadi teman-teman bisa tracking WA yang masuk berapa Dari WA itu berapa yang terjadi pembelian Bikin kayak spreadsheet Atau Excel kayak gini boleh Jadi dengan teman-teman itu Melakukan tracking seperti ini Kamu akan lihat nih Closing rate kita berapa persen Secara keseluruhan Dan kalau misalkan Closing rate kita kurang bagus Nah kita bisa utakatikan Dari cara kita closing Cara CS nya nangani Udah di follow up atau enggak Karena kalau kita udah punya Datanya seperti ini Karena kalau teman-teman Gak mengukur kayak gini Teman-teman nanti akan kesulitan Untuk mengetahui Apa yang bisa lebih dioptimalkan Dan yang ketiga adalah Teman-teman bisa melakukan List building ya Dan lokasi RM dari sekarang Atau customer relationship management Jadi list building sama CRM itu apa Teman-teman disini Bisa mulai membedakan nih Kayak misalkan Ini kontak harus di follow up Kapan Atau kapan mereka itu Waktunya beli lagi Jadi ditandai Kalau di web bisnis kan Bisa belikan label gitu ya Itu untuk memudahkan Mana yang harus dijaga hubungannya Jadi kalau misalkan Teman-teman punya Kayak konsumen loyal Atau reseller loyal Itu kamu bisa menjaga hubungannya Dengan apa Dengan memberikan kayak Blast sama long tahun Atau misalkan Teman-teman itu bisa minta Tim CS nya Untuk kayak Saring sapa Saring membalas story nya Jadi kita bisa bangun relationship Dari sana Karena kalau misalkan Teman-teman itu Membangun hubungan Orang yang mereka itu Sebenarnya gak ada niat beli Lagi Mereka bisa beli lagi Ya karena itu pernah Sering saya lakukan dulu ya Waktu saya pegang CS Pada tahun 2019 2018 Itu teman-teman bisa lakukan Dan itu juga ampuh Jadi orang yang gak ada niat beli Kamu balas story nya Kayak misalkan Eh anaknya lucu ya Kak usia berapa Nah dia bisa Apa Ada keinginan untuk beli lagi nih Karena orang itu kan Ya senang dimanusiakan Makanya teman-teman bisa melakukan hal tersebut Untuk bisa meningkatkan Omset bisnis teman-teman Ya Dan kurang lebih teman-teman Itu aja di video ini Terkait gimana sih caranya Atau gimana caranya Meningkatkan kongsi rate Dan kenapa orang yang sudah WA Banyak Tapi mereka gak beli Ya Jadi teman-teman bisa lihat dari dua hal Eksternal Ataupun internalnya Ya Dan seperti biasa Kalau teman-teman ada pertanyaan lanjutan Silahkan tulis di kolom komen Dan pastikan kamu subscribe channel ini Plus aktifkan loncengnya Untuk dapatkan informasi terbaru Seperti digital marketing Digital energi Dan digital automation Untuk tingkatkan omset bisnis kamu Itu aja di video ini Sampai jumpa di video yang lain